Pertama kali dilaksanakan di Polita, sementara kemarin-kemarin kan Polita juga sedang mengirim timnya untuk membantu pelaksanaan proses vaksinasi. Nah mungkin bisa dijelaskan Bu, kenapa mengambil di lokasi Politeknik Asia ini? Terima kasih. Jadi kegiatan vaksinasi ini sebenarnya untuk karyawan internal Politeknik Asia sendiri sudah dilaksanakan ya. Sudah dari bulan kuasa, jadi kita sudah tuntas 100 persen insya Allah semua pegawai Politeknik Asia Pondana itu sudah vaksinasi kedua ya. Nah kemudian kegiatan vaksinasi masal yang kita laksanakan dari tanggal 1 September sampai 2 September ini adalah merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan milat Politeknik Asia Pondana yang ke-15. Yang mengangkat tema bergerak dan berinovasi membangun generasi penerus bangsa yang berkemajuan di tengah adaptasi kebiasaan baru. Jadi ini merupakan bagian rangkaian dari milat Politeknik Asia Pondana yang ke-12. Kemudian ini juga kita jadikan syiar ya, jadi dakwah, kemudian upaya promosi kita untuk Kampus Politeknik Asia dan khususnya klinik Dr. Abdul Bari Barasila. Untuk target ini berapa banyak bu hari ini disiapkan untuk vaksinasi? Rencana dari, oh iya, ini klinik apa, kegiatan vaksinasi masal ini merupakan kerjasama Politeknik Asia Pondana bersama kepolisian daerah Kelimatan Barat. Di mana sasarannya berjumlah seribu jiwa. Untuk sasaran ini apakah dari Politeknik Asia atau dari keluarga dari Politeknik Asia atau dari polisian atau umum nih? Jadi sasaran dari yang akan dilaksanakan vaksinasi adalah seluruh warga, kota Poljanak maupun kebupaten-kebupaten yang datang ke sini syaratnya membawa KTP. Kalau tidak ada KTP boleh kata, kemudian anak-anak di atas usia 12 tahun juga sudah boleh divaksin di sini. Dan kita juga memberikan peluang bagi masyarakat di sini yang memang tidak mempunyai KTP. Ya karena kebentur mungkin birokrasi atau pembuatan atau KTP-nya hilang. Jadi kita fasilitasi warga, masyarakat kita yang ada di Politeknik untuk mendapatkan vaksinasi. Untuk pendaftaran sendiri apakah langsung datang ke sini atau sepertinya apa, dan berapa hari pelaksanaan vaksin ini? Jadi kita sudah siar atau kita sudah promosikan kegiatan vaksinasi ini dari seminggu yang lalu melewati online ya. Jadi memang banyak sasaran kita ini daftarnya melewati online. Tapi untuk yang datang atau on the spot juga kita layani. Berapa hari ini pelaksanaan vaksinasi? Dua hari, tanggal 1 kemarin sampai sekarang tanggal 2 kemarin. Seribu ini untuk satu kali vaksin atau dua kali vaksin ini? Untuk dua kali vaksin ini sasarannya seribu. Tapi pun dari Polda juga menyiapkan cadangan ya. Kita tahu ada yang datang, kalau kita lebih dari seribu mungkin juga akan dilayani oleh kita, tim klinik, dan kepolisian di daerah KTP. Jenis vaksin yang digunakan? Sinovac. Sudah.